Menurut WHO, sekitar 30% masyarakat itu kekurangan zinc Dimana zinc ini sangat berperan dan punya manfaat bagi kesehatan tubuh Salah satu manfaat zinc itu seperti meningkatkan daya tahan tubuh Mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka Mengobati invertilitas pada pria maupun wanita Serta mengobati jerawat untuk kesehatan kulit Dan meningkatkan pertumbuhan anak nih teman-teman Nah ketika teman-teman kekurangan zinc otomatis semua manfaat tersebut akan terhambat Beberapa kondisi itu dapat meningkatkan resiko kekurangan zinc Salah satunya seperti orang yang sering mengkonsumsi alkohol Penderita diabetes, semodialisa atau ada masalah pada ginjal akhirnya sering cuci darah Penderita HIV, gangguan pencernaan atau sulit untuk menyerap nutrisi optimal pada tubuh Althritis rheumatoid, adanya nyeri-nyeri sendi Serta orang-orang yang mengalami diare, anemia, ibu hamil, menyusui, bayi prematur, bayi yang tidak mengkonsumsi asih Maupun diare berkepanjangan itu semua runtan sekali untuk mengalami kekurangan zinc Oleh karena itu, aku ingin share ke teman-teman tentang gejala-gejala yang terjadi ketika tubuh kekurangan zinc Apa aja itu? Yang pertama, fungsi neurologis Dimana kadar zinc yang rendah pada bayi itu dikaitkan dengan gangguan perhatian dan motorik pada bayi yang lebih rendah Daripada yang asupan zincnya tercapai Selain itu orang-orang yang kekurangan zinc, itu juga dapat mengalami gangguan pada daya ingat, kemampuan kognitif, serta emosionalnya Oleh karena itu, sangat penting bagi teman-teman semua, terutama anak-anak Itu mencukupi kebutuhan zincnya pada tubuh untuk meningkatkan perkembangan neurologisnya Daya tahan tubuh rendah Zinc berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dimana zinc ini penting untuk pertumbuhan sel, menyerang bakteri maupun virus berbahaya Serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan Jadi kekurangan zinc dikaitkan dengan daya tahan tubuh yang lebih rendah nih teman-teman Diare Diare terus-menerus pada bayi maupun dewasa Itu dapat menyebabkan kekurangan zinc Makanya ketika balita maupun dewasa nih Saat mengalami diare terus-menerus lebih dari 24 jam Biasanya akan diberikan asupan zinc Dalam bentuk tablet maupun sirup Dimana zinc ini terbukti dapat meredahkan diare lebih cepat Daripada orang-orang yang tidak mengkonsumsi zinc Sebagai suplemen tambahan untuk mengatasi diare Yang keempat, alergi Nah jadi orang yang zinc yang rendah dibandingkan dengan zinc yang stabil Lebih rentan mengalami alergi Entah itu gatal-gatal, batuk, bersin maupun kemerahan pada kulit nih teman-teman Jadi buat teman-teman yang sering mengalami kejala alergi Tanpa sebab gitu ya Bisa ngecek kadar zincnya pada tubuh nih Rambut rontok Nah kerontokan rambut ini biasanya dipengaruhi oleh hormon tiroid Jadi ketika hormon tiroid kita rendah Itu dapat mengganggu penyerapan zinc pada tubuh Yang akhirnya dapat menyebabkan kerontokan pada rambut Biasanya orang-orang yang mengalami hipotiroidism Atau rendahnya hormon tiroid pada tubuh Itu dapat menyebabkan kerontokan pada rambut Akibat kekurangan zinc nih teman-teman Dan yang terakhir adalah jerawat Nah zinc berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dan mempercepat penyembuhan luka Serta pertumbuhan sel-sel pada tubuh ya Ketika seseorang kekurangan zinc Itu bisa berdampak pada kulit Terutama jerawat Jadi lebih mudah terinfeksi bakteri penyebab jerawat Yang akhirnya memunculkan jerawat pada tubuh Selain jerawat, biasanya bekas jerawatnya lebih sulit hilang Pada orang-orang yang kekurangan zinc Makanya dokter sering meresepkan zinc Pada penderita jerawat Untuk memenuhi nutrisi zinc hariannya Sehingga dapat meredakan jerawat lebih cepat nih teman-teman Kadar zinc yang normal pada tubuh Itu antara 0,66 sampai 1,10 MCG per mililiter Jika teman-teman merasa kekurangan zinc Teman-teman bisa ke laboratorium untuk mengecek kadar zinc pada tubuh nih Tes defisiensi zinc dapat diambil dari sampel urin Air kencing atau dari rambut kita Zinc bisa teman-teman dapatkan dari makanan tinggi nutrisi Seperti biji-bijian, kacang-kacangan, buah, sayur-sayuran Maupun daging seperti daging sapi dan daging ayam nih teman-teman Namun jika kadar zincnya benar-benar kurang banget Teman-teman bisa mengkonsumsi suplemen zinc Untuk mencukupi kadar zinc harian nih teman-teman Jumlah zinc yang dibutuhkan oleh tubuh itu berbeda-beda tergantung dari usia Rata-rata kita membutuhkan sekitar 8-11 mg zinc Tabelnya ada di sini ya Kadar zinc lebih tinggi dibutuhkan bagi wanita hamil dan wanita menyusui Batas maksimal konsumsi zinc itu sekitar 30 mg per hari Jadi tidak disarankan untuk mengkonsumsi zinc secara berlebihan Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada informasi kesehatan lain yang ingin didiskusikan Silahkan komentar di bawah ya Dan ada teman-teman, see you di video lanjutan ya Bye-bye Bye-bye